Halo guys, welcome back to my youtube channel, aku Tisna Saputra dan di video kali ini sesuai judulnya aku mau nge-review dan nyobain beberapa produk ini yang katanya ini direkomendasikan buat kita nyamarin noda-noda hitam bekas jerawat atau apapun yang dimuka disamarkan saja secara instan ya tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian nanti tinggalan video seru lainnya ayo udah subscribe belum? buruan, klik! oke kita mulai videonya oke guys, jadi sebelum aku mulai jadi beberapa produk yang akan aku review hari ini adalah rekomendasi kalian juga jadi beberapa hari lalu aku post di story aku di instagram kira-kira ada produk gak yang biasa kalian pakai atau kalian rekomendasikan buat menyamarkan noda hitam bekas jerawat di wajah dan beberapa di antaranya menjawab untuk aku pakai ada beberapa produk ini yaitu berupa BB cream, cushion, dan juga ada powder atau bedak juga nah itu yang akan aku review hari ini ya nah yang kali ini aku mau cobain adalah yang bener-bener menyamarkan noda hitam bekas jerawat secara instan jadi ibaratnya kalau kalian lagi ada acara wah aku mau ada acara nanti malam tapi ini noda hitam bekas jerawat bikin gak pede ini kita akan cobain beberapa produk ini nah nanti kalian bisa lihat nih yang mana yang cocok buat kalian dan preference kalian juga dan barang-barang tersebut adalah ini dia jadi ini sesuai hasil rekomendasi kalian nanti kita bakal coba satu-satu gimana kah tiga hal ini tiga produk ini menyamarkan bekas jerawat atau noda merah nanti di wajah aku atau noda hitam, noda merah, noda apapun di wajah aku ya biar jadi flawless jadi yang pertama adalah kalian juga nge-rekomendasiin aku produk dari Dear Me Beauty XKFC ini keliatannya kayak makanan ini ya fast food ya aku udah pernah pake ini tapi kali ini aku mau nyoba kalian lihat compare dengan produk yang lainnya yang mana yang paling cocok buat kalian nge-coverage bekas jerawat atau noda hitam di wajah kalian ini kayak semacam foundation ya cushion ini semacam cushion buat cowok juga jadi sebenernya buat cowok juga karena di campaign mereka mereka menggunakan model laki-laki jadi cowok juga masih boleh lah menggunakan ini ini nomor dua yang nude beige warnanya gitu oke yang kedua ini adalah DD Cream ini punya salah satu temen aku ya Dion Mulya aku udah lama banget pengen nyobain produk ini tapi baru kesempatan kali ini gitu dan aku belum nyobain ini masih disenggel ini belum dibuka kemarin juga banyak rekomendasiin kak coba deh pake DD Cream ini dari Dion Mulya buat nyamarin noda hitam bekas jerawat secara instan nanti kita coba juga ya by the way aku gak gitu ngerti soal makeup ya apa itu bedanya cushion BB Cream Powder tapi nanti kita lihat aja dari teksturnya pasti temen-temen disini yang nonton juga gak gitu ngerti sama tenang aja nanti kita akan coba bandingin oke kalau ada yang ngerti boleh tulis di bawah bedanya apa ini yang DD Cream dan yang terakhir ini aku udah pernah review ini adalah Pond Magic Powder karena dia punya brighteningnya juga di dalamnya ya formulasinya dia ada foundationnya juga kalau gak salah aku udah pernah review di video sebelumnya ini mengandung foundation dan dia itu warnanya agak coklat yang ini juga bisa menyamarkan noda-noda hitam atau noda-noda apapun di wajah kalian nanti kita lihat kira-kira dari tiga ini jadi ini ada cushion ada BB Cream dan juga ada powder yang mana yang kira-kira paling cocok di wajah kalian aku gak bakal di layer tapi aku bakal pake secara terpisah di bagian-bagian wajah aku jadi kalian bisa kira-kira oh kayaknya aku lebih cocok pake ini atau yang ini terlalu mencolok terlalu keliatan pake bedak gitu karena tiap cowok ya aku tau kalian pengen punya finishing yang berbeda aku gak gitu pengen keliatan pake makeup tapi pengen mukanya flawless banyak mau ya tapi begitulah lelaki banyak mau oke lanjut sekarang kita akan coba dulu dari yang dear mik beauty ini yang KFC pasti temen temen battlefieldnya sudah pada penasaran dengan yang Yang resa chicken Gak bukan, fried chicken Oke, kita coba ya Jadi di wajah aku ini Dia tuh ada beberapa kayak noda-noda merah dikit lah Bekas jerawat gitu ya Kulit aku termasuk yang lumayan Lumayan sensitif Gak sampe sensitif banget Karena kulit aku lumayan bebel juga Tapi kadang juga sensitif Karena aku kan harus nge-review-review skincare Yang kalian rekomendasiin juga Sering gonta-ganti skincare Jadi kulit aku cenderung sedikit lebih sensitif Dari sebelumnya Gitu, jadi sekarang lagi ada merah-merah Gini tapi gak sampe jerawat Dan kita akan coba nge-cover itu Jadi dia ada Pertama ada kayak bantalannya ya Gak tau nama aslinya apa Dan di bawahnya ini Ada si cushionnya Tuh, ini ada kaca disini Jadi aku bakal ngaca disini Ada gini kayak Gak apa-apa Daripada aku gak ngaca kan ya Jadi kita akan coba di pipi aku Jadi aku tap dulu disini Sejujurnya aku diajarin hal-hal ini Sama adek aku yang cewek Karena dia juga makeup artis di Malaysia Dia juga makeup vlogger di Malaysia Ini shout out buat adek aku Nanti kalian bisa follow Instagramnya Dia sering makeup Dan dia bilang Kak, kalau bisa kalau photoshoot Kak Tisna bau bedak sendiri gitu Yang cocok sama kulit kakak Soalnya takutnya kalau misalnya gak cocok Sama makeup yang dari makeup artisnya Ntar mukanya bisa jerawatan Atau lain sebagainya Dan semenjak itu dia ngajarin aku Buat coba-coba cari bedak yang cocok lah Ibaratnya Dan ini salah satu ajaran dia Yaitu untuk menggunakan si cushion ini Jadi abis ditotol-totol dikit Tuh kayak gini Ini sebenernya udah bekas ya Yang atas yang baru Terus baru ditap-tap di wajah Ini juga Wah Langsung Ini sih sebenernya sama warna kulit aku Dia agak lebih Terang dikit ya Ini kayaknya kebanyakan apa ya Kayak di dembul Coba di kamera gimana Kelihatan Kelihatan banget ya Ini kayaknya kebanyakan deh aku makanya Ntar aku coba dilapisin pake tisu Tunggu ambil tisu Tapi ini loh Apa kayak kemerahannya tuh Ilang ya Ya ilang lah ke cover Coba aku tone down dikit ya Kita tone down dikit Aku dari dulu kok pake cushion Gak pernah berhasil Kadang Ketebelan gitu kan Oke jadi ini aku tap-tap pake tisu Biar dia Gak sampe terlalu ini Cuma ada beberapa kulit Mungkin kok kalian yang warnanya Shadenya langsung sama Ya gak masalah gitu Oke ini kayaknya lebih better Oke aku kan pake setengah-setengah Pasti keliatan lah Cuma kalian boleh di judge sendiri Kok dari segi coverage sih Kalo buat aku bagus ya Cuman Ini mungkin cocok Buat kalian yang ingin melakukan photoshoot Modeling gitu Ini buat cowok-cowok ya Kalo buat cewek sih gak masalah Gitu keliatan ya kan Cuma kalo kalian cowok-cowok yang Mau coba pake ini Mungkin Kalian yang masih gak gitu pede Keliatan pake bedak Kalo kecuali kalo kalian lagi photoshoot Modeling Atau kalian mau ada event Apa gitu Yang bener-bener formal Mungkin kalian bisa pake deh Tapi anyway Kalo kalian yang gak ngerasa kurang nyaman Gitu kurang keliatan Mungkin kita bisa nyoba alternatif lain Tapi kalo kalian ngerasa Ih kayaknya Boleh nih Dicoba si Dirmi Beauty Langsung aja beli Masukin di keranjang kuning Eh gak ada keranjang kuning disini Nanti aku kasih linknya aja di bio Kayaknya kita udah sudah mulai Affiliate program dah Biar kalian ngeklik Aku dapet untung gitu Oke baik Jadi ini kalo buat aku oke Cuma trickynya adalah Buat kita cowok-cowok Yang gak pernah make upan Adalah nge-push Si cushionnya gitu ya Takutnya kebanyakan Atau kedikitan Kalo aku tadi tergolong kebanyakan Udah putih banget ya Dan kalo ini oke Boleh di close up sekali lagi Biar temen-temen bisa ngeliat Tadi aku pake cuma disini ya Gitu Bisa dibandingkan dengan Muka yang tidak memakai Beda Ya kan Tapi kalo kalian liat nge-coverage Ya kan merah-merah Ratesnya hilang ya Ya kan Nah ini kalo buat aku Ini recommended juga Oke kita lanjut ke yang kedua Yaitu DD Cream DD Cream dari Dion Mulya Cream dengan tekstur yang lembut Nyaman di kulit Berfungsi menyamarkan Bekas jerawat dan pori Dan menjadikan warna kulit Lebih merata Tuh masih disegel pula Ini dia DD Cream penampakannya Dia sudah bepom Ada tulisannya Shake before use Berarti di shake-shake dulu ya Kita liat Exturnya Oke jadi dia Cream ya warna pink Tuh Oke Wah Ini tuh kayaknya tonnya Itu di atas ton Kulit aku ya Dia lebih pink ya Tapi kita gak tau deh Nanti kita pake sedikit aja Udah gitu kita ngeliat Di wajah itu Apakah dia bakal Blended Dengan Baik atau tidak Nih kalo di kulit aku Kalian liat Baik Sekarang kita coba pake di wajah Coba sedikit aja Soalnya aku ngeliat tadi ini agak pink ya Kita coba pake di sebelah sini Kalo yang tadi ini Dia tuh lebih Jatuhnya matte Kalo yang ini juga matte Tapi agak creamy gitu Ya namanya juga cream Untuk warna Ini lebih light ya Lebih pinkish Gitu Kalo ini kan tadi kan coklat Kita pilih warnanya Cuman DD Cream ini I'm not sure Dia ada Pilihan warnanya ya Jadi cuma satu warna Dan dia tone up cream Jadi memperputih kulit juga kali Mungkin gara-gara dia tone up Jadi warnanya lebih cerah kali Tapi untuk Aromanya sendiri Aku agak Kurang familiar Aromanya tuh agak berbeda gitu Mungkin ini kali Aroma BB Cream Mungkin kalian yang sering makeup Tau kali aromanya begini Cuma aku gak Gak warna makeup gitu Jarang gitu Cuma di makeup sama makeup artis Pada saat photoshoot Gak gitu nyumin Oke ini sebenernya udah merata ya Cuma bedanya Kalo kalian liat Yang ini tuh lebih tone up Jadi dia tuh Lebih putih ya Tapi ini mungkin cocok Buat temen-temen yang kulitnya tuh Lebih yang kuning langsat Atau yang lebih cerah dari aku Soalnya kulit aku tuh Lebih ke coklat gitu ya Jadi aku kayaknya Lebih cocok ke kanan nih Kalo kalian liat white balance Yang ini tuh lebih ke Yang tadi nih yang ke FC Ini lebih ke coklat Hijau Yang ini tuh lebih ke pink Cuma sekali lagi Ini perbedaannya Yang ini tuh Bener agak shining sedikit Si cushion ini Agak shining sedikit Cuma ini lebih glossy Lebih dewy gitu Jadi Untuk Finalnya ini semua taste Mungkin kalian yang suka Yang lebih tone up Lebih ke putih pink Begini Ini kalian bisa coba Yang Dede Cream Bagion Mulya Tapi kalo kalian Mau yang lebih coklat Mungkin kalian bisa coba Yang KFC Kita lanjut Ke yang ketiga Yaitu Pons Magic Powder Ini yang Pons Magic Powder ini Aku udah pernah review Tapi aku mau sekalian Bandingin tiga disini Untuk coveragenya Kayaknya gak bakal bisa keliatan Karena pipiku udah Dua-duanya kepake Tapi aku mau kasih liat kalian Finishingnya aja Kira-kira Biar kalian bisa compare Kalian lebih cocok yang mana Nah yang Pons Magic Powder ini Kalo kalian mau ngeliat coveragenya Kalian bisa liat di video aku Yang ini Nanti kalian bisa liat coveragenya Karena aku itu aku pake di pipi Tapi itu oke juga coveragenya Tapi ini kita mau liat Finishingnya Gimana nih Oke Nah ini Pons Magic Powder ini Seperti di video sebelumnya Kalo kalian liat Dia warnanya Dia warnanya coklat Karena dia mengandung foundation Tuh Oke Dan terus kita coba pake didah Ini langsung Langsung rata ya Mungkin tisnya lebih jago Pake powder Untuk finishingnya Kalian bisa liat Yang Pons itu Dia lebih matte Ya kan Gak keliatan shining kan Biasanya di T-zone ini Aku kan shining banget nih Dia gak shining nih Kalo untuk aku liat Secara keseluruhan Si Pons BB Powder ini Dia nge-coverage Karena dia ada foundationnya Tapi dibanding yang dua Dia paling light Jadi nge-cover Tapi gak sampe ilang gitu Tapi yang dua Dear Me Beauty ini Dia tuh sampe Ilang Cuma dia ada efek Sedikit shining Dan disininya pun Kalo di tap-tap Dia agak sedikit Lengketnya mild lah Gak sampe lengket banget Gitu kalo kalian Kalo kalian biasa pake Bedak Cushion Kalian pasti tau Dan kalo yang ini Ini kalo kalian kayak pake sunscreen Gitu Creamy Tapi kalo kalian liat Warna hampir sama ya Yang ini hampir sama Si Pons Dengan ini hampir sama Cuma Dia kilauannya beda ya Kilauannya beda Sama coveragenya beda Coveragenya lebih Lebih ke yang ini Dan juga Shining Lebih ini Lebih shining sedikit Yang ini lebih matte Tapi yang ini mungkin Bisa buat kalian yang kayak Kak aku pengen nutupnya Marin bekas jarawat Tapi Gak mau sampe keliatan banget gitu Bisa pake si BB ini Gitu Kalo yang ini Jelas beda Kalo ini tuh warnanya Lebih tonnya lebih pink Biar kalian bisa liat Ketiganya Dibandingin Baik Jadi itu tiga-tiganya Ini sebenernya Aku bukan Membandingkan secara Kualitas Aku cuma pengen Nge-prove Ke kalian Sama kasih solusi Kira-kira Yang mana yang cocok Buat kalian Karena Aku juga tau Buat kita Buat men-upgrade look kita Kalo menggunakan bedak Pasti ada orang Suka finishing beda-beda Ada yang mau Kak aku pengen matte aja deh Tapi Gak gitu Ke cover Gak apa-apa Yang penting ke cover Sedikit gitu Si bekas jarawat Bisa pake si Pons ini Atau Kak aku pengen ke cover Tapi warna kulitnya Pengen di maintain aja Udah warnanya kayak coklat-coklat Sawo matang gitu Boleh pake yang ini Gitu Tapi Kak aku pengen lebih The cover Lebih putih juga Tampak lebih cerah Dan lebih dui Bisa pake yang ini Yang si Dede Cream Itu Dan sekarang aku mau tes Apakah dia tertransfer Ke tisu atau enggak Jadi kan ini tadi Aku udah bersihin pake tisu juga Sedikit Tapi ini Tampilan paling terakhirnya Kita coba Kalo dari si Ini Dear Me Beauty Kita liat Apakah dia tertransfer Tertransfer Tapi sedikit ya guys Yang kedua Kalo untuk yang Dion Dede Cream Hampir tidak ada Jadi kalo dibandingin yang ini Lebih kencangan yang ini Lebih kencangan yang si Dear Me Beauty Yang ini tuh hampir Tidak keliatan Nah yang terakhir Ini pastinya Tidak ada ya Yang ini pastinya Tidak ada ya Mungkin dia langsung nge-set Apa bagaimana Anyway Buat aku tiga-tiganya cocok lah Cuma ada beberapa yang mungkin Aku bakal bisa pake lebih sering Kalo aku lagi photoshoot Mungkin aku bisa pake yang ini sih Kenapa? Karena aku suka finishing Yang gak terlalu glossy Tapi juga nge-cover Untuk photoshoot Tapi untuk daily aja Kalo untuk daily Mungkin aku bisa pake si BB Cream ini Kalo buat kalian Kira-kira preferensinya yang mana nih Dari ketiga finishing Boleh tulis di komen di bawah Lebih ke Dear Me Beauty XKFC Spons BB Cream Atau DD Cream Dari Dion Mulya Ayo kira-kira yang mana Oke itu aja untuk review kali ini Jangan lupa komen di bawah Kira-kira Apalagi aku harus compare Skincare produk Haircare produk Makeup Jangan makeup ya Apapun itu Buat nge-upgrade Look kalian Kira-kira Tulis di komen box di bawah Kalo light makeup Buat cowok kayak gini Boleh Atau apapun yang buat cowok Grooming tips Atau apa Boleh tulis komen di bawah Biar nanti aku tinggal search Jangan lupa taruh linknya juga Link belanjanya Biar aku nanti bisa klik Dan aku beli Buat review di depan kalian Jangan lupa juga Subscribe to this channel Biar kalian gak ketinggalan Video seru lainnya So see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax